Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kali ini kita akan review sebuah produk Mini Juice Blender Sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa klik subscribe Nyalakan lonceng notifikasi Dan klik like Dan berikan komentar kalian setelah menonton video ini Enjoy Dengan merknya Derma Dari Xiaomi Xiaomi mengeluarkan produk Untuk peralatan dapur Salah satunya adalah Blender Oke kita langsung saja kita buka Seperti apa dalamnya Kita lihat isinya apa saja Pertama didapatkan sebuah Kabel charging micro USB Dan sebuah sapu kecil Untuk membersihkan Baling-baling stainlessnya Kemudian Apalagi yang didapat Selanjutnya adalah sebuah Manual book Ya Nah Cuman ini bahasanya adalah bahasa Cina Ya Tidak mengerti Oke skip Oke kita langsung saja lihat Wow Ini adalah sebuah tutup Terbuat dari Sejenis karet Tapi ini Sangat kokoh Dan enak banget dipegang Oke kita lihat lagi Dan ini dia Sebuah Mini Juice Blender Dari Xiaomi Kita lihat Bentuknya sangat Mungil Kurang lebih Sekitar 25 cm Dan blender ini Berkapasitas 400 ml Oke kita buka Nah Di dalamnya ada sebuah Manual book lagi Ini sebenarnya Cara penggunaan Cara penggunaan Dari blender ini Oke ini Cukup mudah Nanti saya jelaskan Oke Jadi Produk yang didapat Di dalam sebuah box Ada sebuah Mesin blendernya Dengan 6 buah Baling-baling Kemudian Ada sebuah Botol Terbuat dari Sejenis plastik Tapi ini kuat Kemudian Sebuah tutup Ini terbuat dari Karet dan Ini sangat nyaman Dipegang Dan Build quality nya Sangat kokoh Harusnya ini Diklaim Anti bocor Cukup kokoh Di dalam box Mini juice blenders Derma ini Terdapat Ada mesinnya Kemudian ada Botol Tutup botolnya Kemudian ada Kabel charging Dan ada Sikat atau sapu Untuk membersihkan Baling-balingnya Baik kita lihat Bagian-bagian Dari mesin Blender ini Tampilan depan Disuguhkan dengan Sebuah tombol Untuk menyalakan Dan mematikan Dan sebuah indikator Kalau kita tekan Maka akan Berbunyi Alarm atau Warna merah Menandakan bahwa Mesin tidak bisa Dinyalkan Karena Tutupnya Tidak dipasang Ini merupakan Salah satu Aplikasi Ya Aplikasi safety Dari blender ini Jadi Mesin ini Tidak akan berputar Ketika kita Menekan tombol ini Karena Tutupnya Tidak terpasang Kemudian Kita balik Ke bagian belakangnya Di bagian belakang Ada sebuah Port charging Yaitu Port micro USB Oke Kabel charging ini Bisa digunakan Dari Charger smartphone Kalian Baik Kita coba Bagaimana Cara menggunakan Blender Dari Xiaomi Ini Baik Kita coba Bagaimana Cara menggunakan Blender ini Saya sudah menyediakan Beberapa potong Wortel Yang sudah dipotong Kecil-kecil Seperti ini Dan ditambahkan Sedikit air Kemudian Kita tuang Ke wadah sini Oke Jadi Usahakan Ada airnya Jangan sampai kering Seperti blender biasa Kemudian Ada yang berbeda Di sini Yaitu Memasukkan Mesin blender ini Harus terbalik Seperti ini Jangan dibalik Seperti ini Jadi Posisikan Seperti ini Dibalik Cukup diputar Sampai Dengan bunyi Ada Bip Nah Kalau ada Tanda biru Seperti ini Artinya Sudah aman Mesin Bisa digunakan Dan Cara menggunakannya Adalah Cukup tekan Sekali Kemudian Dibalik Pelan-pelan Atau digoyangkan Dulu Jadi Jangan dibalik Sekaligus Oke Kita cukup putar Ini Nah Kalau sudah berputar Maka kita balik Wow Wow Kencang sekali Wow 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 Luar biasa Tidak diragukan lagi Tenaganya sangat kencang Kita tunggu Mesin ini Akan otomatis Berhenti Oke Sudah berhenti Artinya Pemblenderan Sudah selesai Kita lihat Oke Ada beberapa alternatif Bagaimana Cara Menghidangkan Pertama Ini harus dibalik dulu Nah Kita buka Nah Maka lampu Tadi akan berwarna Merah Artinya Motor Tidak bisa Berputar Tandanya Berarti memang Karena dibuka Oke Nanti gampang Dibersihkannya Nah Ada dua cara Menyantap Dari Hasil blender ini Pertama Boleh dituang Ke sini Ke gelas Atau Langsung Menggunakan Tutup Dan siap Dicantap Wow Cukup praktis Dan Memudahkan Oke Dari saya Merekomendasikan Alat ini Untuk Digunakan Di rumah kalian Dan ini Sangat simple Dapat digunakan Di luar rumah juga Ini sangat Gampang sekali Mengoperasikannya Dan Mencujinya Juga Sangat mudah Ini sangat cocok Buat kalian Yang suka Berpergian Dan suka Minum juice Cukup kalian Membeli buah Dari supermarket Kemudian Di juice Sendiri Bisa di rumah Di mobil Di kantor Atau Dimanapun Kalian mau Oke Thank you Sudah menonton Sampai beres Jangan lupa subscribe Jika ada komen Ataupun pertanyaan Silahkan tuliskan Di komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Okay